Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat Di bawah lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Mumpung ini masih sawal wahai sahabatku Barangkali diantara kita ada yang belum puasa sawal Hadis Rasulullah s.a.w Man soma romadona thuma atba'ahu sitan min syawal Karena kasia min dahri Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan Kemudian mengiringinya puasa 6 hari setelah sawal Berarti tanggal 2 sawal 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari Setelah tanggal 1 sawal Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 6 hari Maka kasia min dahri Maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun Yang bagus memang begini Bahwa setelah tanggal 1 sawal Tanggal 2-nya dia puasa Tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dia langsung Tetapi barangkali diantara kita ada yang belum sempat Atau belum bisa untuk meninggalkan acara yang telah menjadi tradisi kita Yaitu kita berkunjung kepada saudara kita Lalu ada makanan Kalau kita makan lalu kita bersama teman-teman kita Jadi seru, jadi indah dan kalau tidak makan kayaknya gimana gitu Masih ada kesempatan Menurut Sheikh Nawawi Al-Bantani bahwa Kita boleh gitu Untuk berpuasa di bulan sawal ini Dan itu dapat pahala puasa sawal Selama masih bulan sawal Jadi mumpung ini masih bulan sawal Ayo bagi yang belum bisa Ayo kita laksanakan ini Misalnya tidak harus berurutan Bisa hari ini puasa Besok tidak Besok puasa Yang penting 6 hari dalam bulan sawal Tapi karena itu Maka wahai sahabatku Barangkali diantara kita masih ada yang punya hutang puasa Maka pertama-tama adalah Bayar dulu itu puasa Ramadan yang tertinggal Jadi kita bayar dulu Kita kodok puasa Ramadan yang barangkali kita tinggalkan Kita mengkodok setelah itu lalu kita puasa sawal Kenapa kok hitungannya begitu? Iya, karena dihitung bahwa Setiap dalam hadis lain Menja'abil hasanati falahu asu'am saliha Barang siapa yang mendatangkan sebuah kebaikan Maka akan dilipat, gandakan 10 kali lipat Jadi kalau 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari 60 hari itu sama dengan 2 bulan Dan 1 kali 10 sama dengan Bulan Ramadan itu 1 kali 10 sama dengan 10 Berarti 10 ditambah 2 berarti 12 bulan Berarti sama dengan puasa 1 tahun Walaupun puasa sawal itu ada yang memekruhkan Tetapi mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah Jadi wahai sahabatku jangan sia-siakan kesempatan ini Barangkali kita tidak akan bisa bertemu lagi dengan sawal akan datang Untuk berjaga-jaga Ayo puasa Mumpung masih bulan sawal Gunakan kesempatan ini dengan cara yang baik Semoga puasa kita di bulan Ramadan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita iringi lagi dengan puasa sawal 6 hari Walaupun tidak berurutan hari-harinya Yang penting selama masih bulan sawal Sahabatku semoga bermanfaat Dan lagi-lagi yang masih punya hutang puasa Ramadan Bayar dulu puasa Ramadannya itu Setelah itu lalu berpuasa sawal Semoga bermanfaat Wallahu'alam biswab wa ilahil marji wal ma'ab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh